Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di pembelajaran biologi Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Sebelum kita belajar pada materi ini Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Apakah di sekitar tempat tinggal kalian Juga mengalami perubahan lingkungan Seperti yang ada di gambar? Nah sebenarnya Apa yang menjadi penyebab Lingkungan kita menjadi tercemar Dan juga berubah Akan kita pelajari di video kali ini Lingkungan hidup dapat diartikan Sebagai lingkungan fisik Yang mendukung kehidupan Serta proses-proses yang terlibat Di dalam suatu aliran energi Dan juga siklus materi Nah kenapa lingkungan itu dapat berubah? Hal tersebut karena Keseiman lingkungan itu terganggu Akibat terjadinya perubahan Berupa pengurayan fungsi Atau hilangnya sebagian komponen Yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan Dalam suatu ekosistem di lingkungan tersebut Nah seharusnya Lingkungan yang seimbang itu memiliki Daya lenting dan juga Daya dukung yang tinggi Maksudnya bagaimana? Untuk daya lenting adalah Daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang Sedangkan daya dukung Itu adalah kemampuan lingkungan Untuk dapat memenuhi kebutuhan Sejumlah makhluk hidup Agar dapat tumbuh dan berkembang Secara wajar di dalamnya Perubahan lingkungan Yang menyebabkan kerusakan lingkungan Bisa terjadi secara alami Ataupun karena faktor dari manusia Nah kerusakan lingkungan Karena faktor manusia Itu dapat dijelaskan sebagai berikut Manusia pastinya memiliki berbagai jenis kebutuhan Baik itu kebutuhan pokok Atau kebutuhan lainnya Nah pastinya dalam memenuhi kebutuhan tersebut Manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia Semakin banyak jumlah manusia Berarti semakin banyak pula sumber daya alam Yang digali atau dimanfaatkan Nah dalam proses pengambilan Pengolahan atau pemanfaatan sumber daya alam Itu pastinya terdapat zat sisa Yang tidak digunakan oleh manusia Nah sisa-sisa tersebut dibuang Karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi Nah proses pembuangan yang tidak sesuai Dengan mestinya ini Yang nantinya akan mencemari perairan Udara maupun daratan Sehingga lingkungan lama-kelamaan Akan menjadi rusak Nah beberapa kegiatan manusia Yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan Yaitu ada penerbangan hutan Kemudian penambangan liar Ada pembangunan perumahan Dapat juga karena penerapan intensifikasi pertanian Selain itu Untuk perubahan lingkungan Karena faktor alam Dapat terjadi karena bencana alam Seperti gunung meletus Tsunami Tanah longsor Banjir Ataupun kebakaran hutan Selanjutnya kita akan membahas tentang Apa itu pencemaran lingkungan Nah yang dimasuk dengan pencemaran Itu adalah masuknya Atau dimasukkannya makhluk hidup Zat energi Dan komponen lain ke dalam lingkungan Atau berubahnya tatanan lingkungan Oleh kegiatan manusia Atau oleh proses alam Sehingga kualitas lingkungan Itu akan menurun Sampai ke tingkat tertentu Yang menyebabkan lingkungan itu Menjadi kurang atau tidak dapat Berfungsi lagi Sesuai dengan peruntukannya Segala sesuatu yang dapat Menimbulkan pencemaran itu Disebut sebagai polutan Atau bahan pencemar Nah syarat-syarat suatu zat itu Dapat disebut sebagai polutan Adalah jika keberadaannya itu Dapat merugikan makhluk hidup Karena jumlahnya itu Melebihi batas normal Dan berada pada waktu yang tidak tepat Atau berada pada tempat yang tidak tepat Bahan pencemar yang umumnya Merusak lingkungan itu Berupa limbah Nah limbah ini adalah Bahan buangan Yang dihasilkan dari Suatu proses produksi Baik itu industri Maupun domestik Atau rumah tangga Yang kehadirannya itu Dapat berdampak negatif Bagi lingkungan Nah berdasarkan sifatnya Bahan pencemar itu Dapat dikategorikan Menjadi dua macam Yaitu bahan pencemar Yang dapat terdegradasi Degredasi Atau terurekan Atau biodegradable Dan bahan pencemar Yang tidak dapat terdegradasi Atau non-biodegradable Nah biodegradable ini adalah Limbah yang dapat diurekan Atau dikomposisi Baik itu secara Alamiah Yang dilakukan oleh Dekomposer Seperti bakteri dan jamur Ataupun yang sengaja oleh manusia Contohnya adalah Limbah rumah tangga Kemudian kotoran hewan Daun Ataupun Ranting Sedangkan non-biodegradable Itu adalah limbah Yang tidak dapat diurekan Secara alamiah oleh Dekomposer Contohnya Adalah Timbal Kemudian merkuri Plastik Dan pastinya Sangat membahayakan Bagi lingkungan Berdasarkan tempat terjadinya Pencemaran dibedakan Menjadi beberapa macam Yang pertama adalah Pencemaran air Nah Pencemaran air Ini adalah suatu Perubahan keadaan Di suatu tempat Penampungan air Seperti danau Sungai Lautan Kemudian air tanah Akibat masuknya Organisme Atau zat tertentu Yang menyebabkan Menurunnya Kualitas air Beberapa kegiatan Yang menyebabkan Pencemaran air Di antaranya adalah Pembuangan Limbah industri Keperairan Kemudian Pembuangan Limbah rumah tangga Atau domestik Ke sungai Seperti misalkan Air cucian Kemudian Penggunaan pupuk Dan pesticida Yang berlebihan Terjadinya erosi Yang membawa Partikel-partikel Tanah keperairan Kemudian Penggunaan racun Dan bahan peledak Dalam menangkap ikan Pembuangan Limbah rumah sakit Ataupun Tumpahan minyak Karena kebocoran Tangkar Atau ledakan Sumur minyak Kelepas pantai Selanjutnya Yang kedua Adalah Pencemaran udara Nah Pencemaran udara Adalah masuknya Atau tercampurnya Unsur-unsur Berbahaya Kedalam atmosfer Yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Kerusahaan lingkungan Kemudian Gangguan pada Kesehatan manusia Serta Menurunkan Kualitas lingkungan Nah Kita tahu ya Udara Itu Di dalamnya Terkandung Sejumlah oksigen Yang merupakan Komponen esensial Bagi kehidupan Baik itu manusia Ataupun Makhluk hidup Lainnya Secara normal Udara Terdiri dari Sekitar 78% nitrogen Kemudian 20% oksigen 0,93% Argon 0,03% Karbon Dioxida Dan sisanya Terdiri dari Neon Helium Metan Dan juga Hidrogen Nah udara Dikatakan normal Dan dapat Mendukung kehidupan Manusia Apabila Komposisinya Seimbang Nah sedangkan Apabila terjadi Penambahan Gas-gas lain Yang menimbulkan Gangguan Maka dikatakan Udara itu Sudah tercemar Nah ada pun Beberapa jenis Bahan yang dapat Mencemari udara Yaitu Karbon Monoksida Nitrogen Dioxida Sulfur Dioxida Karbon Dioxida Ozon Benda Partikulat Timah Ataupun Hidrokarbon Beberapa Kegiatan Yang dapat Menimbulkan Polusi udara Di antaranya Yang pertama Adalah Asap Dari Cerobong Pabrik Kendaraan Bermotor Pembakaran Atau Kebakaran Hutan Asap Rokok Yang membebaskan Karbon Monoksida Dan Karbon Dioxida Ke udara Kemudian Ada Asap Vulkanik Dari Aktivitas Gunung Berapi Dan Asap Letusan Gunung Berapi Yang Mendebarkan Partikel Partikel Debu Ke udara Kemudian Ada Klorofluorocarbon Atau CFC Yang berasal Dari Kebocoran Mesin Peningin Ruangan Kulkas Ataupun AC Mobil Selain Itu Ada Gas Rumah Kaca Seperti Uap Air Karbon Dioksida Metan Ozon Dan Nitrogen Oksida Gas Rumah Kaca Ini Akan Menyebabkan Terjadinya Efek Rumah Kaca Atau Greenhouse Efek Pada Efek Rumah Kaca Sinar Matahari Yang Menembus Lapisan Gas Rumah Kaca Akan Dipantulkan Kembali Ke Bumi Sehingga Menimbulkan Panas Yang Terperangkap Seperti Pada Rumah Kaca Tanpa Efek Rumah Kaca Suhu Bumi Akan Sangat Dingin Namun Semakin Meningkatnya Kadar Gas Rumah Kaca Seperti Karbon Dioksida Akibat Pembakaran Hutan Kemudian Penggunaan Bahan Bakar Fosil Yang Berlebihan Akan Meningkatkan Efek Rumah Kaca Dan Menyebabkan Pemanasan Global Atau Global Warming Meningkatnya Suhu Bumi Akibat Pemanasan Global Berdampak Pada Mencairnya Es Dikutup Sehingga Meningkatkan Ketinggian Muka Air Laut Dan Juga Dapat Berdampak Pada Perubahan Iklim Bumi Selanjutnya Ada Belarang Oksida Yang Berasal Dari Pembakaran Bahan Bakar Fosil Terutama Batu Bara Kemudian Dapat Berasal Dari Asap Pabrik Dan Kendaraan Bermotor Nah Belarang Oksida Ini Dia Akan Mudah Bereaksi Dengan Uap Air Dan Membentuk Asam Sulfat Yang Dapat Menyebabkan Hujan Asam Dan Juga Korosi Pada Logam Selain Itu Juga Membahayakan Bagi Penderita Penyakit Pernafasan Kronis Dan Dapat Menyebabkan Kejang Saluran Penafasan Selanjutnya Yaitu Ada Pencemaran Tanah Yaitu Semua Keadaan Dimana Polutan Masuk Kedalam Lingkungan Tanah Sehingga Menurunkan Kualitas Tanah Tersebut Nah Menurut Sumbernya Penyebab Pencemaran Tanah Itu Dibedakan Menjadi Tiga Golongan Yaitu Yang Pertama Ada Limbah Domestik Atau Limbah Yang Berasal Dari Pemukiman Penduduk Perdagangan Pasar Tempat Usaha Hotel Dan Lain Sebagainya Nah Kebanyakan Limbah Domestik Ini Merupakan Sampah Basah Atau Organik Yang Mudah Diurai Kemudian Ada Limbah Industri Yaitu Limbah Padat Hasil Buangan Industri Berupa Padatan Kemudian Lumpur Bubur Yang Berasal Dari Proses Pengolahan Misalnya Sisa Pengolahan Pabrik Gula Paut Kertas Rayon Kemudian Pengawetan Buah Ikan Dan Lain Sebagainya Kemudian Ada Limbah Pertanian Seperti Misalnya Pestisida Atau DDT Ada Banyak Sekali Sampah Atau Limbah Yang Kita Buang Ke Lingkungan Setiap Harinya Salah Satunya Adalah Plastik Nah Tanpa Kita Sadari Sesungguhnya Kita Mungkin Turut Andil Dalam Menambah Jumlah Sampah Plastik Yang Semakin Banyak Dan Juga Sulit Terurai Nah Menurut Data Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Produksi Sampah Plastik Indonesia Itu Menduduki Peringkat Kedua Sampah Domestik Yaitu Sekitar 5,4 Juta Ton Pertahun Padahal Kita Tahu Sendiri Bahwa Plastik Itu Adalah Bahan Yang Susah Untuk Diuraikan Secara Alami Oleh Alam Nah Kalian Bisa Lihat Digambar Ini Adalah Waktu Yang Dibutuhkan Alam Untuk Menguraikan Beberapa Limbah Bahkan Ada Yang Membutuhkan Waktu Sampai Ratusan Ataupun Ribuan Tahun Dan Bahkan Ada Yang Tidak Bisa Terurekan Maka Dari Itu Dengan Hal Ini Harusnya Kita Semakin Sadar Untuk Selalu Melestarikan Lingkungan Kita Sehingga Lingkungan Itu Dapat Memberikan Daya Dukung Terhadap Kehidupan Manusia Allah Subhanahu Ta'ala Juga Sudah Menjelaskan Di Quran Surat Arum Ayat 41 Sampai 42 Sebagai Berikut Dari Ayat Ini Mengharapkan Seorang Muslim Dapat Menyadari Pentingnya Menjaga Serta Melestarikan Alam Lingkungan Dan Juga Tidak Membuat Kerusakan Terhadap Alam Lingkungan Dengan Artian Jika Akan Melakukan Sesuatu Harus Melalui Pertimbangan Pemikiran Yang Matang Terlebih Dahulu Akan Akibat Yang Ditimbulkan Agar Tidak Terjadi Hal-hal Beberapa Upaya Untuk Mengatasi Pencemaran Atau Perubahan Lingkungan Yang Pertama Penanggulangan Secara Administratif Penanggulangan Ini Merupakan Tugas Pemerintah Dengan Membuat Peraturan Atau Undang-Undang Beberapa Peraturan Seperti Misalnya Pabrik Tidak Boleh Menghasilkan Produk Atau Barang Yang Dapat Mencemari Lingkungan Misalnya Untuk Pabrik Membuat Lemari Es AC Sprayer Itu Tidak Boleh Menghasilkan Produk Yang Menggunakan GAS CFC Yang Kedua Misalnya Industri Harus Memiliki Unit-Unit Pengolahan Limbah Baik itu Padat Cair Maupun Gas Sehingga Limbah Yang Dibuang Kelingkungan Itu Sudah Terbebas Dari Zat-zat Yang Membahayakan Yang Ketiga Pembuangan Sampah Dari Pabrik Juga Harus Dilakukan Ketempat Yang Jauh Dari Pemukiman Dan Yang Keempat Sebelum Dilakukan Pembangunan Pabrik Atau Proyek Pemerintah Seharusnya Mengeluarkan Buku Mutu Lingkungan Yaitu Standar Untuk Menentukan Mutu Suatu Lingkungan Sehingga Dalam Buku Tersebut Ada Batasan Kadar Bahan Pencemaran Yang Dapat Digunakan Sehingga Tidak Mencemari Lingkungan Selain Itu Juga Pemerintah Memberikan Sanksi Kepada Pabrik Yang Menghasilkan Limbah Dengan Bahan Pencemar Yang Melebihi Standar Baku Mutu Kemudian Ada Penanggulangan Secara Teknologis Yaitu Menggunakan Peralatan Untuk Mengolah Sampah Atau Limbah Contohnya Misalkan Di tempat Pembuangan Akhir Sampah Itu Menggunakan Insinerator Yaitu Dengan Menggunakan Suhu Yang Sangat Tinggi Sehingga Tidak Membuang Asap Dari Hasil Industri Selanjutnya Ada Penanggulangan Secara Edukatif Yang Dilakukan Melalui Jalur Pendidikan Baik Itu Formal Maupun Non Formal Selain Itu Juga Dapat Melalui Penyuluhan Kepada Masyarakat Selain Upaya Pencegahan Kita Juga Bisa Memanfaatkan Limbah Yang Ada Di Sekitar Kita Contohnya Misalkan Pemanfaatan Limbah Organik Dengan Dilakukan Daur Ulang Limbah Limbah Organik Seperti Sampah Sampah Sayuran Sampah Daun Ataupun Sampah Ranting Itu Dapat Dimanfaatkan Kembali Dengan Dijadikan Sebagai Pupuk Kompos Selain Itu Misalkan Kertas Bekas Itu Dapat Dilakukan Atau Didaur Ulang Menjadi Kertas Pembungkus Atau Kertas Tisu Atau Kertas Yang Lain Selanjutnya Untuk Limbah Limbah Organik Limbah Yang Berasal Dari Bahan Tak Hidup Atau Bahan Sintetis Seperti Minyak Bumi Sisa Bahan Kimia Kaleng Aluminium Besi Nah Itu Bisa Kita Lakukan Dengan Daur Ulang Yaitu Dengan Dilebur Dipanaskan Dan Nanti Diolah Kembali Selain Itu Dapat Melalui Pemanfaatan Kembali Barang Barang Tersebut Tanpa Melalui Proses Daur Ulang Contohnya Misalkan Botol Dan Gelas Plastik Bekas Kemasan Air Mineral Dijadikan Mainan Kemudian Pot Tanaman Atau Hiasan Selanjutnya Untuk Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Itu Memerlukan Metode Pengelolaan Khusus Tidak Dibuang Atau Dibakar Begitu Saja Nah Untuk Pengelolaan Limbah B3 Secara Umum Itu Dengan Pengelolaan Limbah Baik itu Secara Fisik Ataupun Kimiawi Dengan Metode Stabilisasi Atau Solidifikasi Yaitu Sebuah Proses Yang Memungkinkan Terjadinya Perubahan Sifat Kimia Dan Bentuk Fisik Melalui Tambahan Senyawa Preaksi Atau Bahan Peningkat Tertentu Yang Bisa Digunakan Untuk Memperkecil Pelarutan Dan Penyebaran Kadar Atau Daya Racun Limbah Selanjutnya Ada Pengelolaan Limbah Secara Biologi Juga Yang Dikenal Dengan Sebutan Victoremediasi Serta Bioremediasi Yaitu Yang Merupakan Proses Penggunaan Jenis Mikroorganisme Dan Bakteri Tertentu Sebagai Bahan Untuk Mengurai Atau Mendegradasi Limbah B3 Selain Itu Juga Bisa Dengan Victoremediasi Yaitu Penggunaan Tumbuhan Dalam Proses Akumulasi Serta Absorsi Berbagai Bahan Beracun Dan Berbahaya Dari Tanah Ataupun Dari Air Penerapan 5R Dapat Pula Kita Terapkan Untuk Mengurangi Pencemaran Lingkungan Yang Pertama Yaitu Ada Rejuice Atau Pengurangan Yaitu Mengurangi Pemakaian Suatu Barang Atau Perlaku Manusia Yang Dapat Mengurangi Produksi Sampah Kemudian Ada Reuse Atau Penggunaan Kembali Material Atau Bahan Yang Masih Layak Pakai Selanjutnya Ada Recycle Atau Mendaur Ulang Yang Merupakan Memanfaatkan Barang Bekas Dengan Cara Mengolah Materi Untuk Dapat Digunakan Lebih Lanjut Dan Menjadi Barang Yang Lebih Berharga Kemudian Ada Replace Atau Kegiatan Mengganti Pemakaian Suatu Barang Memakai Barang Alternatif Yang Sifatnya Ramah Lingkungan Selain Itu Juga Ada Replace Atau Menanam Kembali Atau Yang Bisa Disebut Reboisasi Sekian Pembahasan Kita Tentang Perubahan Lingkungan Atau Pencemaran Lingkungan Semoga Bermanfaat Dan Marilah Kita Menjadi Generasi Generasi Yang Selalu Melestarikan Dan Memperhatikan Lingkungan Kita Salam Lestari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh